Itu kalau kita mau lihat. Coffee Orange. Inilah salah satu kreasi yang diperkenalkan Daruhan Doyo, pemilik Novkaz Coffee Roaster dari Jakarta. Saya menambahkan cara lain untuk menikmati kopi dengan menambahkan berbagai bahan yang tersedia di sekitar Washington DC. Yang disasar dari pelatihan ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat luas, bukan cuma pencinta kopi, tapi mereka yang mau menikmati minuman yang khas Indonesia. Berkreasi dengan minuman dasar kopi adalah salah satu topik yang disampaikan Daru dalam pelatihan bagi diaspora Indonesia di Washington DC yang ingin terjun ke bisnis kopi. Anglenya adalah mungkin ke arah spice ya. Kita bilang spice coffee ya. Yang kedua adalah vegan. Karena salah satu. Jadi kita bukan lagi bergerak di produk. Jadi kita udah beyond, enak nggak enak, tapi lebih ke, oke, what's in it for me? Daru sudah berkeliling ke banyak negara memperkenalkan kopi Indonesia yang menurutnya penting untuk melakukan ekspansi. Dengan banyak berkeliling kayak gitu, saya jadi ngerti taste profile dari yang diingini dari setiap negara itu seperti apa. Bekerja sama dengan atase pertanian kedutaan besar RI, pelatihan diadakan di Nagadi Coffee, tempat pemanggangan kopi spesial milik Felix Tansil, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland. Kami mempunyai tujuan untuk memberdayakan diaspora-diaspora unggulan yang punya jiwa bisnis atau punya jiwa wira usaha yang sangat kuat. Kami memotivasi mereka untuk berkenan mengikuti workshop atau training ini agar ke depan mereka mampu untuk survive. Sehingga santan, jeruk, soda, dan jahe pun dicampur dengan kopi. Daru melihat belum banyak pelaku bisnis yang menjual kopi Indonesia dengan campuran seperti ini. Kopi yang baik adalah kopi yang tidak dicampur apapun, tapi kalau dalam hal ini harus ada jembatan menuju menikmati kopi yang sebenarnya yang nggak pakai apa-apa, hanya murni kopi. Jembatannya ini adalah bagaimana kita berkreasi dengan dasar kopi. Vega Mangindaan mengikuti pelatihan ini untuk mendapatkan ilmu mengenai kopi sebelum memulai bisnisnya. Ternyata banyak spices-spicies yang begitu dicampur dengan kopi, itu kopinya sendiri nggak hilang rasanya. Jadi keduanya itu nge-blend jadi satu dan bagus untuk 4 season country seperti sekarang. Yang winter ada kopi ginger, lalu untuk summer ada kopi orange, dan itu enak sekali ternyata rasanya. Jadi kita nggak selalu harus minum yang mengandung susu. Yang tadi saya sampaikan ke teman-teman diaspora di sini adalah know your taste of the client. Konsumernya nanti ngomongnya seperti apa gitu. Agak salah kalau kita memaksakan selera kita ke ini. Jadi kita masih ada adjustment, penyesuaian dari taste ya. Bekerja sama dengan Naga Di Coffee, calon-calon pebisnis kopi dapat memakai kopi Indonesia yang dipanggang di sini untuk membantu penjualan kopi Indonesia di ibu kota Amerika ini. Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. dan yang lain nada. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.